Intro Kelapa sawit adalah tumbuhan industri atau pergubunan yang menghasilkan minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar. Intro Untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit perlu dilakukan perawatan agar hasil dapat maksimal. Intro Lalu bagaimana cara perawatan kelapa sawit agar menghasilkan buah yang maksimal? Yuk sebelum lanjut like, subscribe, dan share di media sosialmu ya agar informasi ini bermanfaat bagi banyak orang. Intro Pemupukan Sebagai mana manusia, tumbuhan juga memerlukan nutrisi yang baik untuk dapat menghasilkan buah yang maksimal. Tanah sebagai media tanam kelapa sawit terkadang masih kurang dalam suplai nutrisi kelapa sawit. Apalagi dalam satu lahan telah ditanami ratusan pohon kelapa sawit, hal ini menyebabkan nutrisi yang ada masih kurang. Intro Fungsi pupuk adalah untuk menambah unsur nutrisi agar kelapa sawit mendapatkan suplai nutrisi yang mencukupi. Intro Proses pemupukan biasanya dilakukan tiga kali dalam satu tahun, dengan komposisi pupuk manjemuk maupun pupuk tunggal, tergantung dengan kondisi lahan. Ada pun alokasi pupuk per pohon kelapa sawit kurang lebih satu kilo per batang. Intro Pruning Seiring dengan pertumbuhan kelapa sawit tentu sebanding dengan banyaknya daun atau pelepah. Pelepah yang sudah tua atau akan mati tidak baik untuk pertumbuhan kelapa sawit. Maka dari itu diperlukan pemberuningan. Pruning adalah proses pemangkasan pelepah-pelepah daun tua atau pelepah yang tidak produktif lagi pada tanaman kelapa sawit. Intro Proses pruning biasanya dilakukan dua kali dalam satu tahun, tergantung dengan kondisi pohon kelapa sawit. Penyemprotan Pestisida Untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi oleh kelapa sawit, maka kita perlu membasmi gulmah atau rumput di sekitar pohon kelapa sawit. Intro Selain itu, agar proses pemanenan kelapa sawit dapat berjalan dengan aman dan lancar, baiknya melakukan penyemprotan pesticida 3-4 kali dalam satu tahun, tergantung dengan kondisi lahan. Demikian informasi mengenai perawatan kebun kelapa sawit. Ini merupakan pengalaman saya dalam merawat lahan kelapa sawit. Pola perawatan kelapa sawit setiap individu pasti berbeda-beda. Ini hanyalah salah satu pola perawatan dari pengalaman saya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share di media sosialmu agar informasi ini bermanfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa pada ulasan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!